Intro Mantan PJ Bupati Kabupaten Bandung Barat Arsan Latif resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Senin malam tadi dalam perkara korupsi Pasar Cigasong Kabupaten Majalengka. Sebelum ditetapkan tersangka, Arsan Latif pun terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pemeriksaan dilakukan sejak pagi hingga akhirnya keluar dari gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada malam tadi. Arsan terlihat mengenakan rompi tahanan dan tangan di Borgol dengan didampingi oleh petugas dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Arsan Latif tidak banyak bicara saat ditanya oleh awak media. Ia hanya mengatakan dirinya diperiksa dengan didampingi oleh pengacara. Arsan Latif pun ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Rabu lalu. Arsan yang juga menjabat sebagai Inspektur Wilayah 4 Ijen Kementerian Dalam Negeri dinilai telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam kegiatan bangun guna serah Pasar Sindangkasih Cigasong Kabupaten Majalengka. Saudara AL telah secara aktif menginisiasi penyusunan peraturan Bupati Majalengka tentang pedoman pelaksanaan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun guna serah. Dalam kasus ini, Arsan Latif telah secara aktif menginisiasi penyusunan peraturan Bupati Majalengka tentang pedoman pelaksanaan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah. Sementara tiga tersangka lainnya yaitu Andi Nurmawan, Maya dan Kepala BPKSDM Pemkap Majalengka Irfan Nur Alam. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!